Halo, selamat datang di video tutorial pengerjaan exercise modul accounting mengenai overview financial accounting and reporting. Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai exercise 13 tentang business process integration with sales order management. Kita bisa langsung masuk ke tas pertama. Di tas pertama kita membahas mengenai career sales process. Untuk langkah pengerjaannya, kita langsung buka SAP SZ Access menunya lalu pilih di logistics, sales and distribution, sales, order, dan free. Oke, selanjutnya kalian bisa masukin data-data yang ada di table. Untuk order type-nya itu TA, sales organization-nya 1000, distribution channel-nya 10. Lalu di kolom division, masukin 00. Setelah itu kalian bisa langsung enter. Nah, lalu kalian bisa masukkan data yang ada di table ini juga. Untuk sold to party, kalian masukin datanya itu customer. Dan disesuaikan dengan batch dan juga 2 user terakhir kalian. Jadi customer, batch, lalu 2 user terakhir. Karena di sini batch K dan 2 user terakhir 50. Jadi customer K 50. Oke, setelah itu kalian bisa masukin purchase order number-nya itu 1, 2, pager-pager. Untuk setiap pager, itu 2 user terakhir dari user kalian. Lalu po date-nya kalian masukin tanggal hari ini, hari kalian mengerjakannya. Lalu untuk kolom request delivery date, itu kalian bisa file-nya catat. Karena akan digunakan untuk next transaction. Nah, di tab all item, kalian masukin materialnya itu P3109. Lalu di order quantity-nya itu 2. Kalau sudah, kalian bisa enter. Oke, jika datanya sudah keluar, ini bisa kalian save. Untuk ctrl S. Oke, dokumen order-nya sudah berhasil dibuat. Dan untuk standar order number-nya, kalian bisa catat. Jadi, kalian catat nomor standar order-nya dan request delivery date-nya yang ada di text source. Oke, jika sudah, kita kembali lagi ke tampilan awal. S.H.P.Z. Access menu-nya. Kita masuk ke tas 2. Di tas 2 ini, kita akan membuat outbound delivery. Jadi, kita langsung masuk ke Modul logistik. Lalu pilih yang sales and distribution. Lalu shipping and transportation. Outbound delivery. Create. Single document. With reference to sales order. Jadi, kita membuat dokumen outbound delivery ini berdasarkan dari sales order. Nah, ini kita masukin. Itu dokumen di order itu. Dan ini dokumen yang kita dapat sebelumnya. Terus juga shipping point-nya. Kita masukin 1000. Untuk selection date-nya. Kita masukin request delivery date yang tadi. Sudah kita dapetin sebelumnya datanya. Dalam pembuatan sales order. Jika sudah, bisa di-enter. Di sini ditampilin apakah benar tadi. Orderan itu sesuai nggak datanya. Kalau misalnya sudah sesuai, bisa langsung di-save aja. Atau ctrl-s. Nah, setelah di-save kita akan mendapatkan dokumen delivery number. Nah, ini kalian bisa dicatatat juga untuk number delivery. Oke, jika sudah, langsung kembali lagi ke menu awal. Kita masuk nomor 2. Kita... Pilih logistik, sales and distribution, shipping and transportation, picking, create transfer order, dan single document. Nah, di sini kita langsung masukin data yang sesuai dengan di table jurnal kalian. Ini untuk warehouse number, itu 010. Lalu, kaliannya di-kosongin. Untuk delivery-nya, kalian masukin delivery number yang kalian dapat sebelumnya. Lalu, untuk di-activate item itu, kalian klik. Nah, yang di foreground or background, kalian pilih yang system quality. Setelah itu, kalian enter. Nah, di sini, transport order-nya akan ditampilkan. Setelah itu, kalian pilih save. Nah, setelah ini, untuk transfer order number, bisa kalian catup juga. Oke, kita kembali ke menu awal. Sekarang, kita kembali ke Outbound Delivery dan juga Post Good Issue. Yang pertama, kita pilih Logistics, lalu Sales and Distribution, Shipping Transportation, Post Good Issue, lalu pilih yang Outbound Delivery Single Dokument. Oke, nah. Jika sudah, kalian masukin Outbound Delivery number yang kalian dapat tadi. Setelah itu, kalian pilih yang Post Good Issue di kanan atas itu. Nah, Post Good Issue berhasil, ini kalian berhasil di save. Selanjutnya, kalian pilih ke Environment, lalu pilih yang documentful. Itu untuk merubah Outbound Delivery screen menu-nya. Nah, di sini akan ditampilkan dari documentful-nya. Lalu, kalian pilih yang paling bawah, Good Issue Delivery, itu based on document number, itu kalian pilih. Nah, kalian pilih lalu pilih yang display document. Setelah itu, kalian akan tampil material dokumen dari ini. Nah, ini kalian pilih juga accounting document. Selanjutnya, pilih accounting document. Oke, di-enter. Nah, di sini, datanya bakalan ditampilnya. Oke, di-kali sudah, kita balik lagi ke tampilan awal. Kita masuk ke tas 3. Di sini, kita akan membuat billing document. Nah, pertama-tama kita pilih Logistics, lalu Service and Distribution. Masuk ke billing, lalu billing document, kita pilih yang create. Disesuaikan apakah nomor Delivery sudah sesuai, jika sudah, kita langsung save saja. Nah, ini untuk nomor dokumen billing-nya. Ini untuk nomor dokumen-nya, bisa kalian catat. Ini merupakan billing dokumen number. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan dari billing dokumen ini. Pilih yang billing dokumen, lalu display. Nah, sesuaikan nomor billing dokumen-nya yang sudah sesuai dulu. Oke, jika sudah, langsung aja di-enter. Lalu, kalian akan masuk ke tampilan dari invoice. Nah, jika sudah, kalian pilih yang accounting. Terus, OK. Nah, di sini juga tampilan dari dokumen-nya. Isi data dari dokumen. Oke, jika sudah, balik lagi ke tampilan awal. Oke, sekarang kita masuk ke tas 4. Itu mengenai check billing document information in account receivable. Pertama-tama itu, kita langsung pilih penuh accounting, lalu financial accounting, account receivable, account, lalu pilih yang display or change line item. Nah, jika sudah, kalian bisa memasukkan data-datanya yang ada di table sweden account doang. Untuk customer account, kalian masukin ke customer, batch, dan dua user terangin kalian. Lalu, company phone-nya sudah, untuk di-open at key day, kalian masukin tanggal 1 minggu ke depan. Oke, selanjutnya, jika sudah, kalian execute. Nah, di sini bakalan ada data-datanya dengan item, kalian pilih yang dokumen, type-nya itu RV. Oke, di checklist. Oke, teman-teman bisa memilih environment, change document. Nah, di sini bakalan, di sini tuh kanan itu bisa merubah-rubah gitu, istilahnya dokumen, dokumennya gimana, kalau udah sesuai. Kita bisa langsung aja, lanjut ke environment, document environment, original document. Nah, ini adalah tampilan dari diling dokumen di isiannya. Di deskripsinya, konten-tentinya berapa, harganya, harganya tuh berapa. Lepas itu, kita masukin lagi di environment, display document flow. Di sini kita bakalan nampilin document flow. Nah, ini adalah document flow, jadi seluruh transaksi yang kita lakukan tadi, bakalan tercatat di sini, mulai dari sales order, delivery, terus ada invoice, dan juga ada accounting dokumennya. Oke, sekian tutorial exercise 14. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.